Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi di channel Budi Idris Di video kali ini Budi mau membuat Bakuan labu siam Siapkan satu buah labu siam Ini sudah dikupas, dicuci bersih dan dibuang bijinya Satu buah wortel sudah dikupas dan dicuci bersih juga Buah-buah sosis Bisa sosis api atau ayam sesuai selera Ini nanti dipotong kotak kecil-kecil Kemudian serut labu siam dan wortel Memakai alat seperti ini atau bisa dipotong memanjang seperti kore api Setelah itu dicuci bersih dan ditiriskan serta diperas Setelah diperas, dipotong-potong kecil seperti ini Dan pindahkan ke wadah yang lebih besar Masukkan potongan sosis Potongan 3 batang daun bawang Potongan setengah butir bawang bombay Dan tambahkan 10 sendok makan tepung terigu 6 sendok makan tepung maizena Dan 6 sendok makan tepung beras Masukkan 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Garam, kaldu bubuk masing-masing 1 sendok teh Ketumbar bubuk, lada bubuk masing-masing setengah sendok teh Kemudian diaduk-aduk supaya tercampur merata Kemudian tambahkan air Sedikit demi sedikit secara bertahap Ini karena masih kurang airnya Budi menambahkan air sedikit lagi Dan diaduk-aduk kembali Sampai mendapatkan tingkat keenceran yang diinginkan Kira-kira seperti ini tingkat keencerannya Dan ini siap digoreng Panaskan minyak goreng Goreng adonan dalam minyak panas api sedang Mau bulat kecil, besar, atau pipih Pokoknya sesuai selera Sekiranya bawahnya sudah kokoh Sudah kecoklatan, dibolak-balik Supaya tidak gosong dan matang merata Dan ini sudah matang, sudah kecoklatan Siap diangkat dan tiriskan Dan goreng semua adonan sampai selesai Ini sudah matang Siap disajikan Taraaa Bakuan labu siam siap dinikmati Dimakan untuk lauk nasi hangat Atau buat cemilan Sama-sama enaknya Dimakan dengan cabai rawit Atau cocolan saus sambal Ataupun dengan sambal kacang Pokoknya dijamin enak banget Bikin ketagihan Cocok banget untuk menu sehari-hari Semoga resep ini bermanfaat Dan menginspirasi teman-teman semua Insyaallah jumpa lagi di resep muda berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya